Teman-teman balik lagi sama aku Rerin Anggara, di kasus kali ini aku mau membahas tentang seorang polwan yang tertipu. Berkenalan di Facebook hingga ada pengancaman telanjang dada, akhirnya polwan tersebut, hingga berakhir polwan tersebut yang dipecat bahkan diceraikan suami sendiri. 6 Oktober 2014, sepasang kekasih pasangan sejenis dengan temannya mereka berkendala keliling motor di jalanan. Tiga orang tersebut adalah Alpiansa Saum dan kekasihnya Ari. Bahkan ada temannya yang membonceng yaitu Riki. Mereka jalan-jalan di Lampung. Di perjalanan Riki mengaku ingin meniduri Ari, sudah lama penasaran ke Ari. Sontak saja Alpiansa marah, karena Alpiansa adalah pacar Ari. Bahkan di situ, Alpiansa menegaskan Ari adalah pacarnya kepada Riki dan omongan Riki itu menyakiti dirinya. Kesal dengan omongan Riki yang tak menghargai dirinya, Alpian pun meminta motor berhenti di pinggir jalan. Alpiansa tak ingin perjalanan dilanjutkan. Riki yang mengandari motor langsung menghentikan motor, sambil ngoceh-ngoceh dan tak diterima Ari. Ari meminta Riki untuk berhenti mengoceh. Tak terima dengan komentar Ari, Riki pun langsung menampar Ari dan mengangkat kerah baju Ari. Alpiansa yang masih kesal namun diam saja melihat Ari bertengkar dengan Riki, nampaknya tak bisa sabar lagi. Alpiansa yang membela Ari sang pacar langsung saja memukul Riki, mendendang Riki dan menganiaya Riki. Hingga Riki pun kalah lemas dan akhirnya meninggal di tempat. Usai Riki meninggal di tempat itu, Alpian dengan Ari pun meninggalkan Riki begitu saja dan pergi dengan motornya Riki. Bahkan pasangan sejenis ini nampak tak ada beban usai melakukan pembunuhan. Mereka menjual motor Riki dan hidup seperti tak ada apa-apa. Cukup lama mereka tak tertangkap hingga akhirnya setelah sebulan kejadian tersebut, salah satu warga menemukan jenazah Riki dan akhirnya dilakukan penyelidikan hingga ketahuan siapa pelakunya Alpia dan juga Ari yang diamankan bahkan mendapatkan ponis hukuman, 8 tahun penjara dan ditahan di lapas Lampung. Seorang wanita di Makassar nampak tengah bahagia menemukan kekasih hati di sosial media. Bahkan wanita yang bernama Dewi Trisnawati ini merasa pacar barunya ini adalah pria idaman semua wanita. Dewi merasa mendapatkan lelaki yang diharapkan semua wanita. Bernama Setio Bimo Anggoro, seorang anggota polisi yang bertugas di Polda Metro Jaya, Jakarta dengan pangkat komisaris polisi atau kompol. Berkenalan di sosial media merasa cocok satu sama lain dengan percakapan bahkan Dewi pun merasa dirinya tersanjung. Kehidupan Dewi pun diceritakan saat mereka berkomunikasi. Dari berkenalan di sosial media Facebook tersebut, kemudian keduanya pindah chattingan di WhatsApp. Di chattingan WhatsApp tersebut komunikasi makin intens terjalin bahkan sering video call dan curhat kehidupan satu sama lain. Komisari Setio sendiri mengaku kalau dirinya adalah seorang lajang yang memang tengah mencari seorang istri. Sementara Dewi sendiri mengaku dirinya adalah seorang janda, baru saja bercerai, Dewi bercerai dengan anggota polisi dan mempunyai satu orang anak. Meskipun baru berkenalan di Facebook, chattingan di WhatsApp dan beberapa kali video call, Dewi bangga menjadi pacar seorang kompol. Bahkan Dewi pun merasa tersanjung saat kompol Setio akan mengajaknya menikah dan menjanjikan memberikan Dewi beberapa barang termasuk salah satunya mobil untuk Dewi. Begitu cepat perkenalan mereka hingga akhirnya Dewi pun mengaku dirinya sudah berpacaran dengan kompol Setio dan bercerita kepada temannya. Bahkan kompol Setio yang melarang Dewi untuk chattingan dengan lelaki lain meminta Dewi blokir semua lelaki-lelaki yang sering merayunya. Tak tahu cara memblokir orang-orang di sosial media, Dewi pun berterus terang kepada kompol Setio hingga akhirnya kompol Setio bersedia membantu dengan cara meminta password sosial media dari Dewi. Tanpa berpikir panjang dan percaya kepada pacar barunya ini, Dewi pun memberikan password sosial media pribadinya. Tanggal 24 Juni 2017 pagi, Dewi pun video call dengan sang kekasih kompol Setio. Saat itu, kondisi Dewi yang baru mandi masih mengenakan handuk. Saat bervideo call, kompol Setio meminta Dewi untuk membuka handuk namun Dewi saat itu sempat menolak. Dengan penuh rayuan dari kompol Setio pacarnya Dewi yang baru, Dewi pun akhirnya membuka handuk tersebut memperlihatkan payudara Dewi dan telanjang dada. Dewi sendiri tak tahu kalau dirinya tengah di screenshot oleh sang pacar kompol Setio. Beberapa waktu kemudian, keduanya memang masih mengobrol hingga akhirnya Dewi mengakhiri obrol tersebut karena dirinya harus pergi kerja. Satu jam kemudian, saat Dewi tengah di kantor, kompol Setio pun menghubungi Dewi, menyebutkan kalau dirinya tengah di bengkel, mempersiapkan mobil yang akan diberikan kepada Dewi, yaitu mobil Yaris yang bannya akan diganti. Menghabiskan uang 2,5 juta, kompol Setio pun meminta Dewi mentransfer uang tersebut. Namun, nampaknya Dewi saat itu menolak dengan alasan Dewi saat itu pun memang tak punya uang. Kompol Setio tak terima dengan penolakan Dewi hingga akhirnya mengancam Dewi dan menyebutkan akan menyebarkan foto telanjang Dewi. Gaget dan bingung karena Dewi sendiri tak menyangka sang pacar kompol Setio mempunyai foto dirinya yang tengah telanjang dada. Dewi tak menyadari saat tadi video call dengan sang pacar kompol Setio, sang pacar men-screenshot saat Dewi membuka handuknya. Panik Dewi pun langsung menutup percakapan dengan kompol Setio, langsung blokir kompol Setio. Namun, nampaknya Dewi pun kali ini terlambat karena ternyata kompol Setio sudah menyebarkan foto telanjang dada Dewi di sosial media pribadinya. Sementara di sel penjara Lampung kelas 2, si kompol Setio mengirimkan komunikasinya dengan Dewi. Loh kok bisa dilapas? Siapa kompol Setio ini sebenarnya? Kompol Setio yang selama ini berkomunikasi dengan Dewi Polwan tersebut adalah Alpian Saum. Alpian mengaku kalau dirinya polisi bahkan Alpian melakukan penipuan kepada wanita-wanita saat dirinya tengah dilapas. Alpian sendiri tentu saja bukanlah seorang polisi. Alpian adalah seorang kernet bis yang kini ditahan dilapas kelas 2 Lampung karena melakukan pembunuhan kepada Riki. Saat itu, Alpian pun mendapatkan ponis hukuman 8 tahun. Baru 3 tahun menjalani hukuman di lapas kelas 2 Lampung, Alpian kini melakukan penipuan lagi kepada para wanita di sosial media yang dijalaninya. Sebagai tahanan di lapas, Alpian nampak sibuk. Namun Alpian sibuk bukan untuk hal yang positif, melainkan dirinya sibuk mencari wanita-wanita kesepian untuk ditipu oleh dirinya untuk mengirimkan uang setelah diancam Alpian dengan foto-foto bugil yang Alpian dapatkan usai perayuan kepada wanita tersebut. Alpian sendiri mengambil foto polisi di sosial media untuk dijadikan foto profile dirinya hingga akhirnya bisa Alpian mengaku sebagai anggota polisi. Mencari wanita kesepian mangsa yang mencari cinta lewat sosial media, salah satunya yang ketipu adalah Dewi, seorang polwan di Makassar yang mencari jodoh. Memulai hubungan di sosial media lanjut ke WA bahkan sering video call. Namun Alpian tak pernah menunjukkan wajahnya dengan alasan sibuk dan Dewi percaya begitu saja. Dewi terpesona oleh sosok Alpian yang mengaku sebagai kompol setio dengan paras yang ganteng bahkan dengan kedudukan yang sudah mentereng. Dewi saat itu tak berpikir panjang. Dewi pun tak sadar kalau dirinya memang dalam tipe muslihat lelaki tersebut. Terayu suara Alpian yang merdu hingga akhirnya dirinya bisa membuka handuk untuk Alpian yang mengaku pacar barunya. Dewi pun hanya menyesal kini. Foto Dewi telanjang dada dipakai untuk mengancam Dewi dan meminta uang 2 juta setengah namun ditolak Dewi. Alpian nampaknya tak berhenti di situ. Alpian pun menyebarkan di akun sosial media Dewi yang paspornya memang pernah diserahkan kepada Alpian. Bahkan terlama dari itu Dewi pun tahu salah satu temannya mendapatkan foto tersebut dikirim oleh Alpian. Dewi yang akhirnya mencoba membuka akun sosial media pribadinya namun ternyata tak bisa masuk ke akses karena Alpian sudah mengganti paspor sosial media Dewi. Bahkan Alpian pun meminjam uang kepada teman-teman di akun sosial media Dewi. Namun saat itu tak ada yang memberikannya dan merasa yakin teman-teman Dewi tahu kalau akun sosial media Dewi tengah dihek seseorang. Di tengah kebingungan dan kepanikan Dewi, Dewi pun akhirnya dipanggil ketua Propos Makassar yang ternyata foto telanjang Dewi pun sudah ada di kepala Propos Makassar. Dalam intogasinya Dewi pun mengungkapkan kalau foto tersebut disebarkan oleh mantan pacarnya sendiri yang anggota polisi, Kompol Setio yang bertugas di Polda Metro Jaya. Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh Propos, lelaki tersebut bukanlah Kompol Setio. Kompol Setio sendiri memang ada namun tak pernah melakukan dan tak mengenal Dewi sama sekali. Foto polisi tersebut dipakai oleh Alpian untuk menipu Dewi. Dewi ternyata kaget, tak menyangka kalau lelaki yang berkomunikasi dengan dirinya adalah seorang napi lapas lampu. Alpian sendiri kemudian mendapatkan hukuman 4 tahun penjara dan makin lama karena hukuman sebelumnya belum diselesaikan Alpian. Merurut Alpian kepada pihak kepolisian menjelaskan kalau hubungannya dengan Dewi tersebut terbilang singkat. Hanya 18 jam dari dirinya berkenalan, kemudian mengaku pacaran, bahkan mendapatkan foto tanpa busana Dewi, hingga akhirnya mencoba meminta uang kepada Dewi namun ditolak. Dewi sendiri yang seorang anggota polisi nampaknya sakit hati dan kaget, ternyata dirinya tertipu oleh narapidana yang mengakut sebagai komisaris polisi dan merayu dirinya. Namun bahkan dari permasalahan ini terbongkarlah siapa Dewi juga yang sesungguhnya. Dewi yang seorang polisi ternyata masih mempunyai seorang suami, memang benar Dewi adalah ibu dari satu orang anak. Bahkan menurut sang suami, Dewi sudah dua kali berselingkuh dengan polisi di Makassar juga. Terakhir, Dewi ketahuan bahkan sedang melakukan sesuatu di mobil di depan minimarket oleh suaminya sendiri. Saat itu suami Dewi memaafkan namun tidak untuk kali ini. Dari permasalahan ini Dewi pun dipecat di kesatuannya, bahkan Dewi pun diceraikan suaminya. Teman-teman sekian dulu untuk kasus kali ini, ditunggu kasus-kasus selanjutnya yang aku bawain Ririn Anggara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!